Pernikahan Jessica Iskandar Tapi seperti teman-teman Jessica yang lain Olga terkesan menghindar Sakit hati ke Olga karena merasa Dicampakan Jessica Faktanya sudah lama Olga tidak terlihat Bersama Jessica, keduanya bahkan Jarang bertemu di satu acara Seperti dulu lagi Dulu mungkin Apa ya namanya Kedekatan itu begitu luar biasa Sekarang ya Biasa Karena aku kan orangnya semua Yang deket sama aku Aku harus main perasaan Hati saya perasaan saya sudah ambar Kalau misalnya Jessica yang bisa Bercanda sama aku atau Dia yang ngerayu aku Udah gak bisa Aku mah gak bisa berpura-pura hidup saya Berhambus kabar Olga mulai Mengambil jarak dari Jessica karena Sakit hati Tapi bukan karena cintanya ditolak Sebaliknya Olga dan beberapa teman Jessica Kabarnya merasa kecewa Karena pernah dibohongi Jessica Apa yang telah dilakukan Jessica Sampai-sampai Olga yang tak pernah menaruh dendam Pada siapapun itu Terkesan mulai menjauhi Jessica Dari sini muncullah satu cerita Kabarnya Olga CS pernah menggelar acara perpisahan Dengan Jessica yang ingin pindah tinggal di luar negeri Tapi pada akhirnya Olga merasa kecewa Karena ternyata Jessica berbohong Dan tidak punya rencana hijrah ke luar negeri Karena aku pernah bilang siapapun orangnya Siapapun itu Yang menjolimi saya Atau menjahati saya Atau membohongi saya Ya pasti akan ada akibatnya Cepat atau lambat Pasti akan ada Ada sesuatu Yang mengenai ke dia Kalau menurut saya gitu Tidak tahu badan saya itu Ngerasa Banyak yang jagain Sikap Olga berbanding terbalik Dengan apa yang pernah ia lakukan bersama Jessica Dulu Olga dan Jessica sering digambarkan sebagai sepasang kekasih Keduanya pun tidak risih memamerkan kemesraan di depan kamera Seperti ketika Olga merayakan ulang tahun yang ke-29 berikut ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Toba, lihat ganteng kalau contohnya Gaston, gaston, gaston Oh, soangnya rata Hebat loh, pebat loh Kamu ngapain? Pak Duk Kamu gak jadi Mary ya? Kamu Mary ya? Mary me please Aaaaaaaaaaa Aku ngerasa ada kecocokan sama Jessica Cuman sekarang ini aku cuma bisa ngejalan aja Kita lihat tunggu aja deh Mau dibawa kemana Karena kita gak pernah tau Hidup ini kan penuh dengan misteri ya Kita gak pernah tau Lihat aja nanti Meski sedemikian mesraanya Olga dengan Jessica Sebagian kalangan meragukan kesungguhan romansa cinta Yang mereka pertontonkan Layaknya sebuah drama cinta paling romantis di seantero jagat Ada kecurigaan bahwa pameran kemesraan itu Tidak lebih dari sebuah sensasi Demi mendongkrak nama Jessica Atau program televisi yang mereka gawangi Cinta settingan itu pun terkuak Setelah diketahui kalau pada saat itu Jessica sebenarnya sedang menjalin cinta Dengan laki asal Spanyol bernama Oscar Aku tergantung sebenernya aku tuh Tergantung cowoknya gitu Aku tuh kalo Aku ngerasa serak sama cowok itu Terus cowok itu juga Ngasih apa ya Istilahnya ngasih Lampu hijau gitu Ya udah aku juga bisa ngeliat dari keseriusannya dia gitu Jadi harus dari cowoknya juga gitu Setiap orang yang selalu menjolimi saya Setiap orang yang selalu berkhianat dengan saya Akhirnya dia mendapatkan akibat ya Dia disakitin lagi Dia dibohongin lagi Saya mau biarin aja Karena kan memang saya kan sama Jessica kan Memang masih teman ya Belum ada ikatan Belum ada apa Jadi buat saya ya Ya terserah Jessica mau siapa aja Kalau dia bahagia sih Ya ternyata dia tidak bahagia dengan yang boleh itu Banyakan dibohongin Banyakan dihanatin Ya kualat kali sama saya Dan kini ketika berita seputar rencana pernikahan Jessica Santer Diberitakan Olga malah acuh tak acuh Tidak ada lagi rasa cemburu di hatinya Ayah Olga bahkan sempat mengungkapkan Kalau putra kebanggaannya itu sudah punya kekasih dan calon pendamping hidup Lantas bagaimana dengan calon suami Jessica Pokoknya di setiap doa aku adalah Aku minta diberikan jodoh yang terbaik Yang bisa membawa aku ke kehidupan yang lebih baik Yang bisa membimbing aku Yang bisa sayang sama aku Yang pokoknya yang terbaik lah buat aku gitu Siapapun nantinya ya aku pasrahkan Tapi namanya manusia pasti tetap berusaha gitu Kisah Jessica Iskandar di dunia hiburan Memang tidak lukut dari pasang surut Namanya kembali melejit setelah disandingkan dengan Olga Syakputra Berbagai sensasi pun pernah ditorehkan oleh artis muda ini Termasuk pernikahannya dengan seorang pria bule Yang baru-baru ini santer diberitakan Lantas benarkah Jessica sengaja menebar sensasi Karena popularitasnya menurun paskah dijauhi Olga Syakputra Terima kasih Terima kasih